Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat malam Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita bis mistis Dua Dan ini tentunya lebih aneh dan seram Seorang netizen menceritakan kisah horror tentang seorang perempuan Yang menunggangi bis mistis dari Banyuwangi ke Surabaya Kisah ini hampir mirip dengan cerita hantu bis mistis Yang sempat viral beberapa waktu lalu Beberapa waktu yang lalu warganet di Indonesia Sempat dihebohkan dengan kisah bis mistis Ceritanya seorang pria menupang bis dari Bekasi ke arah Bandung Tetapi di dalam bis ia hanya menemukan para penumpang Yang duduk dengan kaku dan tercium bau panjir Bahkan ketika ia mengambil gambar melalui kamera ponselnya Dia mengambil foto sekitar yang ada di bis Yang seharusnya penuh penumpang Ternyata justru yang tertangkap kamera itu kosong lompong Cerita tersebut ia unggah melalui instastory Dan akhirnya tersebar kemana-mana Kisah yang serupa juga terjadi di Jawa Timur Meskipun ceritanya ini bukan kisah yang baru Tetapi cerita seorang netizen yang menuturkan kembali kisah dari ibunya Cerita mistis ini diunggah di twitter oleh akun At us man face Seperti ini cerita mistis Banyuwangi Surabaya tersebut Seorang netizen yang tidak disebutkan namanya Mengungkapkan cerita mistis setelah namanya Setelah mamanya membaca kisah cowok yang naik bis Bekasi sampai ke Bandung Sekitar tahun 90-an ada seorang perempuan asal Banyuwangi Yang bekerja di Sidoarjo dekat Surabaya Ia tinggal di kosan dekat terminal Bungurasi Perempuan ini baru pindah di kosnya tersebut Sehingga ia setiap dua hari sekali pulang ke Banyuwangi Untuk mengambil barang dari rumah Suatu hari perempuan tersebut mau berangkat ke Sidoarjo dari Banyuwangi Karena waktu sudah malam ditambah hujan gerimis Ia diantarkan tetangganya menunggu bis di pinggir jalan Akhirnya ia mendapat bis pada pukul 9 malam Lalu berangkatlah ia ke Surabaya Di dalam bis perempuan ini Duduk sendirian di kursi dengan dua bangku Satu bangkunya ia gunakan untuk meletakkan tas Sehingga tidak ada penumpang lain di sampingnya Perempuan ini sempat bingung Karena semua penumpang mengenakan baju putih Dan wajahnya ditutupi kain putih juga Tetapi ia tidak merasa curiga Ia berpikir bahwa mereka adalah rombongan rekreasi dari Bali Yang mengenakan baju seragam Dan mereka mungkin kecapean Sehingga menutupi wajah dengan kain agar nyenyak tidurnya Ia lantas membayar karcis bis ke kondekturnya Akhirnya bis sampai ke terminal bungurasi Tetapi bis tidak masuk ke dalam terminal Bis cuma berhenti di depan terminal Dan perempuan ini diturunkan di sana Setelah ia turun Ia segera didatangi oleh Satpam Satpam tersebut panik sambil bertanya Mengapa di dalam bis penumpangnya pocong semua Perempuan tersebut lantas menengok ke arah bis Dan benar Semua penumpangnya yang ia kira berbaju putih Adalah mayat yang sudah dikavani Perempuan ini lantas menjadi lemas Ia melihat jam tangan dan waktu menunjukkan Pukul sembilan lebih lima menit Jadi waktu tempuh dari Banyuwangi ke Sidoarjo Hanya lima menit saja Padahal biasanya bisa sampai lima sampai enam jam Tak hanya itu Setelah ia melihat kembali karcis bisnya Ternyata karcis itu tertera Yakni tahun 1965 Usut punya usut Di tahun tersebut Ada sebuah bis Yang mengalami kecelakaan Masuk ke jurang dari arah Banyuwangi Semua penumpang termasuk kru bis Meninggal di tempat Diketahui bahwa perempuan tersebut Yang tadi menumpang bis Namanya adalah Ibu Winarshi Pengalaman yang terjadi pada Ibu Winarshi Ternyata bukan hal tabu Menurut penuruturan seorang anak Indigo Nano QB Bus hantu Banyuwangi memang masih sering beroperasi Bus tersebut sebenarnya adalah korban kecelakaan Yang jatuh ke jurang Dan menewaskan seluruh penumpangnya Termasuk supir bus Beserta kru-kru nya Jadi arwah mereka Korban kecelakaan Masih belum tenang Mereka beroperasi Karena sebenarnya ingin membantu Masyarakat Banyuwangi Untuk menuju Surabaya Ujar Nano Sewaktu dihubungi oleh tim Melalui pesan singkat pada hari Kamis Tanggal 11 bulan 7 2019 Dirinya menuturkan Bahwa bus hantu itu Biasanya beroperasi Pada hari-hari tertentu Salah satunya adalah Malam Jumat Kliwon Di dalam bus hantu itu Ada dua jenis arwah Yaitu arwah baik Dan arwah yahat Arwah baik Biasanya akan membantu penduduk Yang membutuhkan transportasi Ke arah Surabaya Mereka akan mengoperasikan bus Secara goib Tujuannya Agar mereka bisa mendapatkan Pahala kebaikan Sehingga tenang di dalamnya Di alamnya Alam mereka Tapi bus itu Hanya bisa berhenti Di pintu masuk Terminal Bungu Rasi Mereka Para arwah Tidak mau ke dalam terminalnya Imbuh Nano Sementara Para arwah yang jahat Senderung Menewaskan pengembodi lain Yang melintas di dekat Lokasi jatuhnya bus Arwah-arwah tersebut Akan muncul Dan membuat pengembodi terkejut Sehingga menyebabkan kecelakaan Mereka melakukan itu Karena hendak mencari teman Agar meninggal di tempat yang sama Mereka mengganggu pengendara Yang lewat Jalan itu Seolah-olah Ada orang lewat Jadi pengendara Bisa nabrak pohon Atau terjun ke jurang Tutur Nano Dirinya menyarankan Agar orang-orang Yang tidak diganggu Oleh arwah Dari bis hantu Sebaiknya Sebelum berangkat Di malam tertentu Meluangkan waktu Untuk berdoa Ingat Tuhan Agar tidak diganggu Makhluk-makhluk halus Sebab Kejadian ini Bukan hal yang tabu Tandas Nano Dan begitulah Kisah Bistis Versi 2 Yang ada di Surabaya Jawa Timur Semoga Bermanfaat Dan saya ucapkan Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah Menyempatkan Untuk menonton Dan mendengarkan Cerita horor ini Sampai Di lain waktu Dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih